Halo semuanya, Silvia disini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengembalikan video yang terhapus di TikTok. Nah, kalau misalkan nih kalian gak sengaja menghapus video yang ada di TikTok, kalian bisa mengembalikannya ke TikTok kalian pakai cara ini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi TikToknya. Nah, disini aku mau coba menghapus salah satu video ya teman-teman. Misalkan yang ini. Nah, disini sebelum kita hapus ada keterangan, anda dapat memulihkannya dalam waktu 30 hari, jadi baru saja dihapus di pusat aktivitas. Setelah itu, postingan akan dihapus secara permanen. Jadi, sebelum 30 hari, kita masih bisa memulihkan atau mengembalikan video kita ya teman-teman ke beranda TikToknya. Baru setelah 30 hari, postingannya itu bakalan terhapus secara permanen. Kita coba tap hapus dulu aja. Oke, disini videonya udah terhapus ya teman-teman. Nah, cara mengembalikannya seperti ini. Kita masuk ke opsi lainnya di kanan atas. Pilih pengaturan dan privasi. Terus, disini kita pilih pusat aktivitas. Nah, disini ada menu baru saja dihapus. Jadi, video-video yang sudah dihapus itu bakalan ke sini dulu ya teman-teman. Nggak bakalan langsung terhapus. Jadi, masuk dulu ke sini ke folder baru saja dihapus. Nah, ini video yang barusan. Sebelum 30 hari, video yang dihapus itu bakalan bisa dikembalikan dengan tap di bagian pulihkan. Tap pulihkan. Kita coba lihat lagi ke tiktoknya. Nah, ada lagi ya teman-teman. Ini video yang tadi udah dihapus. Masih bisa dikembalikan kalau misalkan belum 30 hari. Kalau udah 30 hari, baru terhapus secara permanen otomatis ya. Oke, beres. Jadi, gitu ya teman-teman. Gimana caranya mengembalikan video yang terhapus di tiktok. Segitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Bye.